Saya rasa kita sangat perlu ya memahami gaya hidup itu dikaitkan dengan suatu konsep yang juga sangat sentral di dalam keajaran gaya hidup itu yaitu konsep tentang image dan tanda ya Jadi image plus tanda Image dan tanda itu pasti berkaitan cuman tidak bisa kita samakan Nah istilah image itu sendiri saya rasa banyak orang yang menggunakan terjemahan indonesianya Kalau di filsafat berangkali lebih akrab diindonesikan menjadi imaji Tapi dalam pengertian yang spesifik image itu bisa kita gunakan Indonesianya citra Saya lebih cenderung menggunakan istilah citra untuk dalam konteks kajian gaya hidup Walaupun istilah imaji itu juga bisa digunakan dalam konteks yang lain ya Nah untuk dalam konteks kajian hidup cenderung digunakan sayang ya Cenderung menggunakan istilah citra Mungkin kita mau mulai dari tanda sebelum ke persoalan citra Hari ini mungkin kita lebih fokus ke persoalan tanda itu sendiri Membelajari tanda berarti kan Kita mencoba melihat apa tanda itu sendiri Banyak sekali pandangan tentang tanda Tapi saya rasa kita mungkin tidak perlu terlalu detail disini ya Karena yang penting nanti bagaimana tanda itu mempunyai peran di dalam ini Dalam membentuk gaya hidup Kurang lebih tanda itu kan sesuatu yang memiliki ciri-ciri Yang memiliki ciri-ciri penanda Yang disebut dengan signifier ya Dan penanda itu mempunyai apa yang disebut dengan petanda Atau signified atau konsep atau makna Jadi signifier itu sesuatu yang kita tangkap Baik melalui indera maupun melalui kesadaran kita Nah kalau sesuatu yang kita tangkap melalui indera apa aja itu? Ya gelas Ya gelas ini kan bisa kita lihat bisa kita sentuh Bisa kita baui juga Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita tangkap dengan indera itu Berpotensi menjadi tanda Nah dalam konteks gaya hidup nanti kan Berarti gaya hidup itu kan urusan Urusan segala sesuatu yang bersifat permukaan Dari mulai baju, sepatu, mobil, aksesoris Apapun yang kita tampakkan di permukaan Termasuk mungkin ini kita ya apa namanya Gesture body language Nah itu termasuk penanda atau signifier itu Ada model yang lain yang di sebelah kanan ini dari Pierce Yang sebelah kiri itu dari Roland Barthe Dan juga dari Saussures ya Kalau yang di sebelah kanan itu Tanda itu terdiri dari sesuatu yang merepresentasikan Representement Misal Baju kita Tentunya dengan gaya yang tertentu ya Dengan gaya, bentuk, warna Apa namanya Komposisi tertentu Kira-kira merepresentasikan sesuatu enggak ya Nah misalnya Kenapa sering memakai baju merah Kira-kira merepresentasikan apa Bisa Berarti merah dikaitkan dengan gairah Berarti kan dengan emosi kan ya Tapi bisa juga ada orang yang ingin merepresentasikan sesuatu yang bersifat politis Bisa jadi kan ya Ada orang yang sering memakai baju merah itu Ya karena dia pede perjuangan Bisa juga Tapi bisa juga untuk tujuan-tujuan yang lain Nah berarti kan baju itu merepresentasikan sesuatu Baik itu emosi, relasi sosial seperti partai tadi kan ya Atau bisa juga ini Relasi yang bersifat utility atau fungsional gitu ya Ya saya pakai baju merah supaya Gimana Biar lebih kelihatan Ya biar lebih kelihatan kan Atau kalau saya matador saya pakai baju merah supaya Dikejar oleh Sapi itu kan ya Oleh matador itu Jadi arti kan Pokoknya warna merah itu bisa merepresentasikan banyak hal kan ya Nah berarti dia Representement Sesuatu yang merepresentasikan sesuatu Objek adalah yang direpresentasikan Objek ini tentunya dalam pengertian konkret maupun abstrak Kalau tadi Warna merah merepresentasikan keberanian itu kan abstrak itu Tapi kalau Warna Bukan warna ya Apa namanya Pas foto saya Merepresentasikan wajah saya Itu adalah Konkret ya Interpretan adalah Makna Yang ada dalam pikiran kita ketika Melihat baju merah tadi Ketika kita melihat baju merah Di dalam pikiran kita ada kebarani Ada PDI Ada Macam-macam gitu ya Nah itulah Interpretan Oke jadi Jadi berarti kan Sesuatu menjadi tanda Ketika dibalik sesuatu itu Ada yang kita sebut dengan konsep Makna Arti Signifikansi Saya rasa banyak Banyak Ininya itu namanya Kita ambil contoh yang lebih konkret dalam kaitannya dengan gaya hidup Misalnya kalau kita Masuk ya Ke sebuah cafe misalnya fashion cafe Dulu Dulu kan Tahun berapa tuh Fashion cafe itu Apa namanya Heboh gitu tahun berapa itu 90an ya 90an Sekarang cafe-kafe itu udah gak heboh lagi Luar biasa gitu kan ya Karena Karena Yang ditawarkan di fashion cafe itu pada kita Sebetulnya bukan benda Bukan makanan gitu ya Yang ditawarkan sesungguhnya adalah tanda 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 itu artinya apa Nanti kita Nanti kita mungkin Ketika Nanti kita membicarakan Kaitan tenaga hidup dengan Sistem objek ya Nanti kita Akan membicarakan itu Bahwa Ketika kita Membeli barang sekarang Misalnya HP lah gitu Atau jam tangan Ketika kita membeli barang seperti HP itu Sebetulnya yang Kita Beli dan Akhirnya nanti kita konsumsi itu Nilai apanya sih gitu Apakah nilai gunanya Artinya nilai utility Kalau nilai guna HP apa itu Komunikasi Komunikasi kan ya Komunikasi nyampekan pesan Download Gambar Itu kan Fungsi utility itu Gimana Nah Berarti kan Itu sudah bukan Fungsi utility Kalau Fungsi pergaulan Apalagi Kalau kita Kenangan gaya hidup gitu ya HP itu Menunjukkan ini Kita nggak ya Satu sosial Kelas Kira-kira menunjukkan Satu sosial Kelas Kita nggak Dalam kelompok mungkin Kelompok itu artinya dalam Bektian Kelompok gaya hidup Berarti HP itu kan Merepresentasikan kan tadi kan ini ya Representement HP itu merepresentasikan Sebuah Kelompok gaya hidup Berarti HP itu Berarti HP itu Nilai apanya yang Kita konsumsi Ketika kita kaitkan dengan Kelompok gaya hidup Ya itu yang namanya Nilai tanda Iya Nilai tanda Yang di dalam nilai tanda itu ada interpretasi Tapi secara keseluruhan HP itu sekarang sudah berfungsi sebagai penanda Penanda apa? Penanda apa? Ya Ya penanda kelas Penanda Gaya Hirarki gaya hidup Penanda status kan ya Berarti fungsinya sudah tidak utility lagi Nah ketika nanti kita membicarakan Gaya hidup konsumerisme ya Nanti akan kelihatan bahwa Kalemak itu kan Pernah berbicara mengenai ini Ekonomi politik itu Dan kemudian bicara mengenai komunitas Komunitas itu kan ada Dibangun oleh Use value kan ya Kemudian Dan Dikaitkan dengan Diambil contoh misalnya Nasi Berhas Nasi Nasi itu Yang disebut dengan use value nya apa itu? Bikin kenang kan? Kalau HP bikin komunikasi lancar gitu kan? Terus dari use value itu Maka HP itu dihargai Dihargai Karena Nasi bisa mengenangkan saya Maka Nasi itu dihargai berapa? Nah menurut Mark Nah menurut Mark Nasi itu dihargai Sesuai dengan tenaga buruh yang Dikeluarkan untuk Mengasihkan beras itu Plus Sedikit profit Keuntungan Oke Kalau kita bicara ini ya Kita bicara Cafe tadi Di mana di sana juga dijual nasi Di cafe itu Harga nasi itu Menentukannya bagaimana? Suasana Makanya karena tempat itu Isiwanya Kalau kita Kita bicara itu Bukan nikmatin macam lain Tapi nikmatin suasananya Jadi harga beras Itu diimbangkan dengan suasananya Suasana kan ya? Bukan lagi Berapa tenaga petani Yang digunakan Untuk memproduksi beras itu kan? Makanya bisa lebih mahal ya Iya Padahal kan berasnya sama aja itu Ya beda-beda dikit lah Nah Apa yang membuat dia mahal? Karena Ada value yang baru gitu Ada value yang baru Yang tidak ada Di beras gandum Di zamannya kalmat dulu Dulu Beras gandum Nasi Itu tidak ada Tidak ada urusan dengan ini Dengan Kelas-kelas Sosial Nah sekarang sudah ada 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 sih Ada 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 Tapi dulu itu belum Belum ada fenomena ini ya Restoran-restoran itu Dikaitkan dengan Bukannya belum ada Tapi belum Belum menjadi Belum menjadi Apa ya Belum jadi fenomena Sosial yang Yang umum Jadi mungkin Kalau zaman dulu Restoran itu Bisa dimasuki oleh Alaman aristokrat gitu Kalau sekarang kan Kalau kita asal Berduit kan bisa Dabu pakar Lagi itu makan Contohnya dikit aja ya Gak usah di Eropa lah Coba di tahun 80-an Ada kelas-kelas sosial gak terkait dengan restoran Tuhan Masuk juga Tekan jantung Iya Tetapi Berapa 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 banyak Nah Jadi bedanya hanya itu Bawa Di zaman Yunani juga Sudah ada kelas-kelas masyarakat Memang sudah ada Cuman belum fenomenal Kalau sekarang Menjadi fenomenal Artinya apa? Karena fenomenal Maka nilai tanda ini Merambah Ke semua Semua benda-benda Atau semua hal-hal yang kita konsumsi Bahkan sampai ke agama pun Bahkan sampai kematian Yang tadi sudah kita bicarakan Iya Sekarang kan ada juga yang Khusus Al-Azhar Al-Azhar itu khusus untuk muslim Seperti Sandegohil Khusus untuk muslim Sekelas Sandegohil Gak berkelas-kelas Tapi sekarang dibikinkan Kelas-kelasnya Malah gak boleh disemen Segala macam Nah sekarang dibuatkan Kelas-kelasnya Nah bahwa Kuburan itu terkait dengan kelasnya Itu yang tadi kita sebut dengan Sain Apa nilai Ini Sain Piliu Artinya Kematian itu Sudah diberikan makna Makna dalam pengertian itu Makna terkait dengan Apa namanya Tadi ya Bisa terkait suasana Kemudian tema Betul nah Jadi sudah Diferensiasinya Sudah Macam-macam Dan diferensiasi itu Nanti ada urusan Dengan diferensiasi sosial Perbedaan makanan Dikaitkan dengan Perbedaan Kelas Dan gaya hidup Dan itu kan Ini ya Karena dia fenomenal Dia merambah ke semuanya Tadi makanan Bukan ini konsumerisme Pak Ujung-ujungnya Iya Memang ya Tapi nanti kita bicara Konsumerisme itu Secara khusus nanti Ada satu sesi Nenai budaya Eh apa Sorry apa Gaya hidup konsumerisme Yang hari ini kita bicarakan Problem Peran tanda ya Nah ini memang Nanti kita bicarakan Ini dalam konteks Konsumerisme Yang ini Cuman saya ingin Menempatkan Apa Dimana sih Problem tanda itu Dia berada Saya rasa Mungkin tidak perlu Terlalu jauh Kesini ya Karena ini hanya Untuk menjelaskan Bahwa Tanda itu bisa muncul Dari suara Dari tulisan Dari ucapan Dari Benda-benda Dari Gestur Body language Dari bau Contoh Ada gak urusan bau Dengan Bukan Dengan ini Dengan pengkelasan sosial Ada Parfum 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 Terkait dengan Perbedaan Kelompok Gaya hidup Terkait dengan High class Middle class Low class Parfum Terkait dan Dikonstruksi Secara ekonomi Sekarang Misalnya Sebenarnya bau itu kan ini ya Alam ya Alam ya Ternyata tidak ada Terusnya kelas Kelas loh bau itu Cuman Orang ekonomi itu yang Yang istilahnya itu Apa namanya Mengada-ada gitu ya Mengada-ada itu istilahnya arbiter Arbiter itu Artifisial Nah sebenarnya bau itu Mau dia menyengat, mau dia halus, mau kas Itu tidak ada lurusan dengan kelas Nah Para produser saja melalui iklan kan ya Mengkelaskan-kelaskan kita Berdasarkan bau itu Maka parfum ini untuk kelas begini Parfum ini untuk kelas begini Kalau kita membaui ibu-ibu Pakai kebaya Terus bedaknya itu Kita baui gitu ya, ah ini pasti kampung Artinya di pikiran kita Ini, ada kategorisasi kan ya Itu baru dari bau Dan memang bau itu Disetting terkait dengan gaya hidup Rasa juga Rasakan lidah ya Nah rasa itu ada urusan dengan kelas-kelas gak Ada kan ya Makanya ada tester Tester kan tidak hanya Tester tembakau aja kan ya Tapi tester makanan Seperti siapa itu Siapa? Iya Bondan Winarno itu Jadi Maka apa namanya ya Katakanlah mie itu rasanya kan More or less kan sama ya Tapi ada mie di restoran yang high class Ada mie di warteg Nah dibedakan gitu Jadi saya rasa Ini ada komponen-komponen tanda yang bisa Menjadi pembeda gaya hidup Dari mulai yang visual tertulis Ucapan Ucapan misalnya Ucapan japan orang high class Dengan Katakanlah saya ambil contoh di Inggris ya Di Inggris itu Ada aristokrat Ada Kelas pekerja Nah bahasa kelas pekerja Dengan aristokrat itu sama gak? Dari mulai pemilihan kata-katanya Intonasinya Pronounsiasinya Beda Coba dengarin Para penonton sepak bola di Inggris gitu Dengarin bahasa Inggrisnya Gak ngerti Saya juga gak ngerti gitu Iya Kelasa pro-kem itu Kalau di Indonesia ada apa? Pro-kem itu beda lagi kan ya Ini bahasa kelas bawah Pro-kem itu kan Boleh bilang kan bahasa mukanya Hai kelas kan Dulu kan kembang Di kalangan lalu kelas kan Kalangan preman terus naik ke Atas karena dia tidak akan memakai Boleh jadi ya Dengan berarti dia dibedakan Dari bahasa orang yang ini ya Yang Yang i kelas kan Jadi ini untuk menunjukkan Pembeda Pembeda Gaya Pembeda gaya hidup melalui tanda Itu bisa Bermacam-macam Bentuk Penandanya Kalau yang visual Sudah pasti ya Yang visual itu kan Banyak sekali itu Mulai baju Makeup Mobil Rumah Itu kan yang visual Tapi gaya hidup Tidak hanya yang visual Pembedaan gaya hidup itu Semua ini Bahkan Tadi termasuk Bau tadi Nah ini kita Ambil contohnya ya Ambil contohnya Bagaimana Dua Parfum ini dibedakan Berarti perbedaan Itu perbedaan Gender Nah bagaimana Dua parfum ini dibedakan Berdasarkan gender Ada yang tau gak Nah dari baunya Kalau cewek itu aroma Bunga Kalau laki-laki Aroma Rempah Kan ada parfum Untuk laki-laki Aroma itu aroma Aroma Apa Naga 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 ya bener Iya Untuk laki-laki Itu kan Naga itu Maco kan Perempuan Bunga Tapi juga Dibedakan bentuk Visual Berarti kan Kalau tadi kan Bau Sekarang dibedakan juga Visual Ini Ini feminin Yang Laki-laki Maskulin Kasar Kokoh Ini Lembut Dan seterusnya Dibedakan juga Tactical Megang botolnya Kan lebih lembut Jadi Pembedaan-pembedaan Sosial itu Bisa melalui Seluruh tanda Tadi Ini kita Coba aja ya Ini Kursi Misalnya ya Kira-kira Walaupun Kursinya Cuman satu Kira-kira Disana Tersirat Tidak Ada Pembedaan Sosial Pembedaan Sosialnya Dalam konteks Mewah Mewah Bisa kan ya Mewah Dengan tidak Mewah Berarti kan ya Karena ini Bentuk kursinya Berbentuk bunga mawar Ada perbedaan Apa lagi Ada perbedaan Gender juga Ada perbedaan Kelas Ada perbedaan Gender Kira-kira Kira-kira Kalau kursinya Begini Middle Class High Class Low Class Kemungkinan Ini ya Ini kita belum Tahu Kemungkinan High Class Yang pasti Ini Non Maskulin Ini kan Jadi berarti kan High Class Perempuan Kemungkinan Ini Nah ini Ini cara Kelompok-kelompok Gaya hidup Ini kan Dibedakan Melalui Bentuk Melalui Tadi Bau Kalau ini Kelasnya Apa ini Yang tadi Program tadi Orangkali Enggak mungkin Lahir kelas Ini kan Oke Ini Ada satu Contoh Apa namanya Menu Makanan Menu Makanan itu Ada ini Enggak ya Ada 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 Image Enggak pada Makanan Dan itu Agak aneh Sebetulnya Kemarin Ada Bereredana Nulis Tentang itu Menarik Sebetulnya Di zaman Sekarang Di zaman Dulu Kita menilai Makanan Pak Pak Eh Pak Lidah Menilai Apa namanya Menilai Lukisan Pemata Nah katanya Di zaman Sekarang Orang menilai Makanan Bukan Pakai mata Pakai mata Karena Ini Dilihat Apa namanya Gambarnya Kayak gitu Pak Pemata Presentasinya Yang Dilihat Jadi Bentuknya Yang dinilai Orang Coba aja Pergi Coba pergi Saya pernah pergi ke jalan Tuku Umar kan berdaerah disana kafe-kafe saya iseng saya cobain semua dan semua kafe itu antri penuh saya cobain semua menurut saya tidak ada yang enak gimana? karena promosinya yang kencang dan orang termakan oleh promosi sekarang menilai lukisan lukisan itu juga bagian dari lifestyle lukisan tertentu hanya dimiliki oleh high class lukisan yang dijual di Braga itu tidak akan mungkin high class yang memiliki sampai dipalsu oleh dokter nah sekarang menilai lukisan pakai apa? harga pakai gosip pakai telinga iya menilai lukisan pakai telinga jadi gosip oh ini pelukisnya ini berpotensi nanti akan booming dengar-dengar iya nah tukang goreng itu dia dasarnya bukan melihat lukisan tapi dengar-dengar gosip tadi itu bisa juga betul persis persis sekarang udah gak berharga ya tapi memang katanya sih ada kelompok orang yang goreng itu sih termasuk untuk tanaman juga sama ikan lohan juga serasa ada juga ya kalau ikan itu gimana tuh? menggorengnya ya karena itu yang terjadi kan lohan saya juga kakak itu bisa hampir 50 juta 8 juta gitu saya gak berarti dan saya memang gak tertarik gak punya jiwa seni gitu saya orang bodoh gitu buang-buang mulut buang-buang mulut buang-buang mulut buang-buang mulut tapi ada grup penggorengnya gitu dan mereka komunitas itu bertahan itu sekarang kan mulai pada redup dulu pergudut redup tapi ada lagi yang muncul yang baru kan iya gantikan yang lain ayam ketawa ayam ketawa ya ada istilah itu whistleblowernya mereka bisa ketemuan yang aneh-aneh gitu betul tapi pada dasarnya kan nyebarnya bahwa anturium itu indah, bagus, mahal itu kan gosip pada dasarnya iya sama dengan tadi kok apa lohan dulu kok arwana koi arwana sama koi saya lihat konstan stabil tapi kalau ikan mohan sekejap anturium sekejap ayam ketawa juga sekejap yang masih masih stabil itu kan berkutut jadi kalau kita pakai istilah kemarin istilahnya itu habitus itu kan ada durable bertahan lama berkutut itu durable oke ini ini untuk mempertegas saja relasinya ya jadi pada dasarnya ya kan gaya hidup itu kan bagaimana kita menadakan diri kita secara permukaan tampak luar kan oleh karena itu maka kita memerlukan sebuah cara atau kalau mungkin lebih tepat disebutnya sistem gaya hidup itu sebuah sistem seperti kita mengatakan bahasa adalah sebuah sistem kalau bahasa sebagai sebuah sistem bagaimana cara kerjanya ya bukan hanya bukan hanya grammar saja bahasa itu hanya bekerja kalau ada grammar dan ada vocabulary nah yang kebawah paradigm itu bukan paradigm dalam istilah model pikiran bukan itu ya paradigm itu vocabulary atau perbendaharaan tanda kalau di dalam bahasa perbendaharaan tanda itu berupa apa itu dalam bahasa Indonesia perbendaharaan tanda itu berupa apa berupa kamus kan kalau saya seorang arsitek perbendaharaan tanda saya berupa apa bermacam-macam ini kan bermacam-macam elemen-elemen arsitektur bermacam gaya lampu bermacam-macam gaya kursi itu perbendaharaan perbendaharaan tanda saya sebagai arsitek gramarnya gimana aturan main di dalam arsitek saya ambil lampu ini saya kombinasikan dengan meja ini jadilah sebuah gramar kan nah jadi saya rasa bahasakan cara kerjanya begitu kayak saya sekarang ngomongin nih bagaimana mekanisme-nya saya ngomong sekarang saya ambil beberapa kata dari kamus kan kemudian saya rangkai disusun pakai aturan gak pakai yang itu yang kita sebut dengan gramar kan nah begitulah cara bekerjanya bahasa ketika kita berbicara ketika kita menampilkan diri melalui gaya hidup juga sama contoh ya pagi-pagi kita ini saya high class ini pagi-pagi mau ke kantor nah lemari saya penuh pakaian lemari saya itu adalah adalah vocabulary saya lemari pakaian saya gramarnya gimana ya saya ambil baju yang gaya begini celananya gaya begini dasi yang gaya begini sepatunya gaya begini saya tata atur nah itulah gramar kan makanya gak mungkin lah pagi-pagi Ciputra itu mau ke kantornya pakai mercedes band tiba-tiba pakai kaos oblong kecuali Bob Sadino dia gak punya gramar nah berarti kan saya rasa semua orang apapun kelasnya apapun kelompok gaya hidup kan selalu begitu dan pada dasarnya orang memilih vocabulary dan menatanya suka dengan kelasnya pada dasarnya karena baju apapun sesoris mencerminkan kelas contoh ya orang-orang punk itu vocabulary-nya apa aja itu punk betul nah itulah set ini set gramarnya gitu gak bisa kita harapkan suatu ketika orang-orang pake jazz jadi beginilah cara kerja namanya sintagma sintagma itu eagrammer lah nah sehingga ini cara kerja begini kita punya pilihan-pilihan kita punya cara menyusun pilihan-pilihan itu pakai aturan oke saya perluas lagi ya kan basicnya kan ini tadi ke bawah vocabulary kesini adalah grammar grammar plus aturan berarti kalau diperluas lagi ini seperangkat tanda-tanda yang dimiliki oleh sekelompok gaya hidup tertentu misalnya kita ambil contoh saja ini adalah high class ini nah high class itu dicirikan oleh cara bicara gak ya oral cara bicaranya khusus gak high class dia menulis khusus gak tulisan-tulisan yang beredar surat-menyurat apa kayak gitu di kalangan high class itu atau novel untuk high class misalnya saja ini ada gak novel untuk high class ya anggap aja ada ya kalau di Eropa sih ada ya untuk orang-orang intelect kafka siapa itu gak mungkin working class baca novel itu mungkin Nick Carter bacanya gimana Nick Carter mereka lebih tinggi lagi kan enggak enggak pernah saya saya pernah baca itu James Joyce Kafka yang saya baca itu ini penamanya James Bond Iron Fleming Client Fleming itu menengah bawah James Bond James Bond high class memang itu itu biasa ya jadi ada dinamika itu biasa dulu dulu kelas bawah sekarang menjadi high class itu biasa sih seperti kita bicara kemarin warteg kan ya warteg itu dulu low class sekarang udah high class coba aja sekarang ini ya makanan-makanan di Bandung itu contohnya apa nasi kalom apa Surabi Surabi itu dulu kan gak ada urusan yang kelas nah sekarang Surabi udah berkelas-kelas tergantung dimana belinya jadi artinya oral ucapan tulisan musik juga kan musik high class udah pasti lah ya udah musik high class udah musik gestur juga gestur high class beda dengan gambar coba aja liat gestur body language-nya ketika makan yang saya pernah ceritakan saya pernah bertamu ke high class di Pondok Indah itu ya itu makan kacang ya itu diambilin kacang itu bagai sendok ke sepiring yang gak tau dari bahan apa ya perak berangkali piringnya diambilin dua kacangnya terus makan gimana fine 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 ini kalau kalau kelas bawah makan kacang gimana akhirnya iya habis pakai kacang ngerokok dan kakinya naik nah itu kan ada ini ya ada pembedaan-pembedaan yang kadang-kadang sudah tidak kita sadari lagi gitu ada 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 dan seterusnya jadi artinya apa sederetan itu ya mestinya mempunyai karakter yang sama gitu jadi jadi ucapannya ikhlas dengan tulisannya dengan musiknya dengan gasturnya selaras mestinya kalau pincang berarti ada satu yang salah berarti ada perubahan kayak tadi tuh tiba-tiba di kamusnya ikhlas ya yang ternyekan jazz dasi messa dash band tiba-tiba muncul warteg mula-mula kan menjadi anomali tapi lama-lama menjadi biasa menjadi normal gitu nah lama-lama warteg sudah menjadi bagian dari high class karena setting ini tidak tidak statis artinya pembedaan-pembedaan kelompok GHA itu tidak statis maksudnya ini ucapan bahasa musiknya kelas bawah ini kelas atas dan selamanya tidak begitu contoh dangdut sekarang musik siapa sih tidak lagi kelas bawah kan sekarang meluas ke atas nah klasik agak susah turun ke bawah nah itu ada hubungan dengan ini dengan kemarin yang kita bicara kapital modal mengapa orang kelas atas bisa menikmati dangdut karena tidak memerlukan pendidikan latihan-latihan kepekaan estetik yang tinggi orang dia rendah kok nah mengapa musik klasik susah masuk ke bawah karena musik klasik memerlukan modal kultural pendidikan latihan ya kan bisa dicarikan alasannya dalam konteks modal kemarin itu mengapa warteg bisa dengan mudah ditarik ke high class ya kan tidak membutuhkan effort bagi high class masuk hanya ke atas tapi bisa enggak belanja di Sogo menjadi bagian dari masyarakat kelas bawah kecuali window shopping enggak bisa kenapa karena memerlukan modal ekonomi lebih tinggi sebetulnya kalau bicara fleksibilitas yang paling fleksibel itu kelas menengah jadi makanya digambarkan struktur kelas itu barangkali nanti kita bicara diferensiasi juga ada nanti struktur kelas yang statis itu kan begini high class middle class low class di jaman sekarang enggak lagi begini struktur kelas enggak lagi begini ini high class sedikit yang paling banyak itu kelas bawah nah sekarang strukturnya seperti bawang yang membengkak itu middle class di Jakarta di Bandung di Surabaya sekarang yang membengkak middle class orang yang sudah mampu beli motor beli mobil itu middle class nah mereka ini yang lebih fleksibel ke atas bisa ke bawah bisa orang-orang yang datang ke Bandung berlibur hari satu minggu pada umumnya ya itu middle class bukan high class kalau high class dia pergi kemana kemudian yang dulu kan yang karibia itu barbados sebenarnya meldif jadi middle class ini yang lebih fleksibel sulit sulit memiliki nilai seni memiliki kalau cuma gaya-gaya ruang masih bisa tapi kalau untuk menikmati itu kan yang sulit high class middle class itu memang sulit karena gini ya tadi itu musik klasik itu kan memerlukan modal kultural ya modal kultural yang lebih spesifik kalau untuk musik katakanlah modal sensibilitas estetik dimana sensibilitas kepekaan estetik itu dilatih ya di sekolah-sekolah musik di sekolah-sekolah seni rupa di sekolah-sekolah seni lah pada umumnya nah mungkin middle class ini banyak orang yang tumbuh dari kelas bawah dia menjadi middle class contohnya Inul ya dia kan orang miskin tidak hanya SMP miskin lagi kan ya tapi mempunyai sesuatu yang lebih dan dia jadi kaya dia tidak bisa ini tidak bisa masuk ke high class secara utuh karena dia tidak mempunyai modal kultural gitu jadi gimana pun Inul itu memaksa dengar musik klasik gitu ya tidak akan bisa teman-teman menurut saya karena menegang musik klasik memerlukan tadi apa namanya pendidikan dalam tanda kutip ya makanya biasanya yang banyak menegang musik klasik kan ini kan para profesor para dosen para direktur para pemusik sudah pasti lah ya karena mereka memiliki modal itu oke ini 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 kalau kita contohkan apa yang kemarin kita sebut dengan homolog ya homologi homologi itu artinya tadi yang kita bicarakan apa namanya karakternya masih sama mobil yang dibeli hp yang dibeli parfumnya rumahnya kursinya makanannya berpergiannya itu masih satu paket yang ini yang utuh maksudnya tiba-tiba kita selipkan disitu warteg gitu ya mula-mula sih aneh tapi lama-lama kan juga gak apa-apa gitu berarti kan menunjukkan gaya hidup itu tidak statis oke ada yang mau ini mengomentari sesuatu kita mau menjelaskan secara lebih komplit lengkap sepertinya beginilah cara kerja ini gaya hidup di tengah itu kita bicara mengenai tanda-tanda yang menandai sebuah kelas kelas gaya hidup misalnya high class nah high class itu ketahuannya dari mana seseorang high class tidak tidak bisa hanya dari mobilnya aja gitu kenapa tidak bisa karena karena ada isu OKB orang kaya bisa beli mobil tapi orang kaya mahal itu gayanya memuntuk sama OKL 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 orang kaya lama orang kaya lama kalau kita lihat banyak orang yang beli mobil beli mobil mahal karena dia payah tapi gayanya makannya urangkan atau ngomongnya urangkan banyak nggak maksudnya high class itu nggak bisa hanya dilihat dari mobilnya karena mobil bisa aja disewa kan ya iya atau saya seorang sopir bos setiap hari saya bawa Mercedes Benz gimana ya bahkan sopir high class kan juga pakai jas mungkin sama dengan bosnya kan ya nah mengapa tidak bisa karena gaya hidup itu tanda-tanda gaya hidup itu harus dilihat dari semuanya makanya tadi yang tadi kita bicarakan dilihat dari cara-bicaranya ucapan dilihat dari tulisan-tulisan buku yang dibaca novel yang dibaca koran yang dibaca majalah yang dibaca high class itu baca apa sih Jakarta Post Times Times Kompas Kompas Nah kalau tribun itu bacanya kelas apa itu Tribun Bandung atau Mangle Lampu Hijau Sindok Sindok Kalau Jakarta Post Kota kan ya Nah itu bacaan kelas apa kira-kira kelas bawah jadi berarti kan kelas itu ditandai juga oleh bacaan oleh bacaannya termasuk yang gak suka baca gitu apa memang kelas atas itu pas umumnya suka membaca ini kita gaya hidup itu kan pada dasarnya membuat generalisasi generalisasi jadi mestinya ada kelas bawah yang baca kan ya kalau tidak kan tidak akan mati dong post kota itu pasti kan ada yang baca itu nah berarti pada umumnya pada umumnya kelas bawah baca kurang-kurang seperti post kota bukan berarti semuanya pada umumnya kelas atas membaca kompas bukan berarti semuanya baca kan pada umumnya kelas atas ucapannya sopan bahasa-bahasanya tinggi pada umumnya gitu kan gesture juga sama gesture dan body language kan body sign nah body sign ini menarik sebagai penanda lifestyle bagaimana high class itu ditandai oleh body sign artinya ditandai melalui kalau kalau seseorang punya tattoo kemungkinan besar mereka high class tidak berarti tattoo kan menandai kelas bawah kan kecuali di Europa sana sekarang ya kan backup itu pakai tattoo dia sekarang high class tindik fashion accessories termasuk di sana mungkin apa namanya ya sekarang kan macam-macam orang-orang yang pakai tindik itu biasanya kelas-kelas mana laki-laki kelas bawah ya karena dia melekat ke tubuh dia melekat ke tubuh makanya dia dianggap bagian dari body sign karena gini kalau iya memang gini ya kalau kita mempelajari body language nah di dalam body language itu pakaian termasuk bagian dari body language makanya orang yang berpakaian mini dengan orang yang berpakaian maksi dari segi body language itu dibedakan meaningnya walaupun memang fashion itu memang objek memang iya sih tapi dia dari segi tanda ini ya dia bisa menjadi bagian dari ini dari body sign terutama body language musik musik itu menandai juga kelas tadi udah kita jelaskan ya visual sign film nah kita ambil contoh film ya kira-kira kelas bawah cenderung nonton filmnya apa ya tiga ini kan ya horror horror seksualitas horror pornografi pornografi satu lagi apa ya ada tiga itu ada satu lagi tuh mistik horror mistik pornografi tiga itu tontonan kelas bawah nah maka televisi kita kan pada dasarnya televisi kelas bawah karena tidak ada tontonan high class coba aja perhatikan itu ada gak tontonan yang high class gitu yang buat orang merenung berpikir yang buat orang cerdas gitu kan mungkin kiknb kompas tv nah kompas tv berupaya masuk ke wilayah yang intelekt kan ya wilayah intelekt itu lah wilayah ini ikhlas pada umumnya kan sinetron juga kan sinetron itu kelihatan sekali loh itu sinetron yang kita tuh semua itu cinta-cintaan ya kalau apa? jangan menghina nalar oh iya kalau nonton sinetron itu sama dengan menghina nalar karena dia tidak punya nalar kan disitu sinetronnya tidak ada nalarnya tidak ketebak tidak ketebak enggak enggak membuat kita berpikir kan sebetulnya banyak film Amerika juga begitu sih tidak membuat kita berpikir ya ya film-film Eropa yang membuat kita berpikir makanya enggak laku ya karena ini sudah ketebakan ya jalan ceritanya itu sudah stereotype iya film film flavor sign makanan minuman saya sudah jelas nih ya ada soran-soran misalnya gini kalau di Eropa ya dibedakan anggur dan bir itu diteliti oleh Pierre Bourdieu tentang itu Pierre Bourdieu kan menulis distension kritik terhadap perbedaan selera nah di Eropa anggur itu kan tadi kita bicara tanda ya ini kita bicara tanda anggur itu menandai menandai high class bir menandai working class jadi kalau kita datang ke sebuah pesta yang disuguhi bir itu bukan pesta high class itu karena bir minuman menandai class nah di Indonesia ada enggak seperti itu ya minuman menandai class barangkali di Jepang di sini ada kalian teh kan ya di kita ada enggak seperti itu ya gimana ya terkait dengan dengan kelas-kelas enggak oh jenis kopinya ya kalau teh misalnya di Lantep itu sari wangi tapi kalau sudah masuk satu cafe itu kan klinis jadi kan ada beda beberapa keundangan karyawan saya itu terjadi memang terbeda kelas kelas minuman yang disuguhi ya mungkin kata buah saya datang itu mereka itu kalau saya suka kopi mereka masih siapin kopi khusus tapi yang lain-lain aku 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 apa mungkin masih nging jadi jadi kalau misalnya kita ke pesta pembiharannya middle class itu minimal kan ada kota-kola ada Fanta, ada Teh dan lain-lain dalam kelasnya tuh bener-bener Teh, ya mending saya paham ini ada botol, mereknya udah gak jelas gitu kalau dilihat bincang botol jadi ya mungkin kalau di Cinta ini, kalau tradisi jaman dulunya, kalau pesta-nya mungkin masih gak seperti sekarang mungkin langsung ini ada kopi, gula, itu standar penyembuhan itu kopi, gula, kopi, gula, eh, kopi, teh, kopi, teh, kopi Sekarang ini kalau kelas yang disubuhir itu udah lebih praktis, kalau di video kelas minuman soda soda? iya kan, atau kola-kola, fata, disubuhir kan sirop? sirop? iya sirop lah, kalian lihat itu bener-bener parah itu saya lihat, siropnya apalagi saya gak boleh diminum mungkin contohnya sirop kali, sirop itu sangat, gimana? yang merek abal-abal-abal sirupnya itu kan sangat, kelas bawah itu kan sirop itu yang sering kita ketemukan kalau mampir di apa, limun ya kalau kita jalan ya, kita jalan mampir ke warung tempat pemberhentian truk gitu, nah di warung itu kan dipajang kan limun-limun itu oh iya berani minum kok? saya, pernah iya iya i-class 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 ada geng Medan ya ya parfum udah jelas nih kan ya parfum tadi udah kita jelaskan juga makanya kalau melihat iklan parfum pasti ketahuan iklan ini mengiklankan parfum untuk kelas apa itu terlihat dari bintang iklan yang dipakai coba perhatikan itu parfum jamu obat gosok sabun mandi coba-coba obat gosok tapi kalau obat gosok ya kalau di zaman sekarang susah ya susah kalau di zaman sekarang itu sekali dia tidak masuk televisi dia pasti pasti akan enggak perlu penelitian lah pasti jadi nurun-menurun penjualan maksudnya dia udah punya nama untuk kalangan naik kelas kalau misalnya saya lihat di televisi itu kayak parfum sabun mandi itu kan apa ya setelah siap oh kalau mau lihat iklan bintang bio iya maksudnya kalau iklan bintang bio kalau lihat TV lokal iya segmen pasarnya segmen pasarnya memang yang flow gitu iya artinya memang ada produk-produk yang tadi itu apa namanya yang durable ya misalnya ini ya bullpen parker itu ya ya tanpa iklan pun orang udah tau itu high class gitu kan itu hanya berlaku untuk produk-produk yang yang namanya itu ini ya card saya nggak tau di Indonesia kan gimana ya card object objek yang iya kan camata raiben bullpen parker jam iya jadi orang sudah memuja brandnya kultus ya jadi benda kultus ya cuman kalau kultus kan agama ya larinya ini kultus modifikasi gitu ya iya semacam fetish lah gitu kan pemujaan terhadap mereknya kan tadi kan bulpen parker jam rolex iya iya betul dan tanpa beriklan pun Apple dah ini kan yang mana artinya itu untuk produk-produk yang sudah mapan mungkin juga ya artinya high class di kita pun seleranya low class itu bisa jadi high class itu mungkin dari segi ekonominya dia tapi dari segi modal kultural dia belum tentu high class saya perhatikan rumah-rumah Jakarta ya rumah-rumah apa namanya di misalnya penuh indah aja gitu ya yang saya pernah masuk itu benar-benar selera rendah gitu di dalamnya itu rumah-rumah di Jakarta ya tapi penifatnya masih pada kebunin ke yang level seleranya yang kebawah ya artinya kan ini ya masalah selera itu memang tidak universal jadi high class di Eropa dengan high class di kita bisa berbeda high class di Medan dengan high class di Jakarta bisa berbeda oke jadi seperti itu oke ini ada standar umum yang kita lihat masalah itu pasti standar Eropa atau Rupa yang sebut high class ini sekarang sekarang karena masyarakat itu orang high class di Amerika itu tetap dipandang rendah sama orang high class di Eropa yang namanya tidak berbudaya saya rasa pada dasarnya ya gaya hidup itu kan dibangun oleh oleh kekuatan-kekuatan ekonomi perusahaan-perusahaan yang berkepentingan jual produk kan ya nah sekarang perusahaan-perusahaan kan udah multinasional jadi antara coba ya lihat antara iklan iklan eh apa iklan X di Eropa dengan disini sama aja gitu ya kan iklan banyak iklan-iklan produk sabun dan kram jem luks ya laks di di Eropa dengan disini modenya sama pencitraan kelasnya sama gitu ya karena sekarang sudah ini kan sudah multinasional jadi kurang lebih kalau kita mau membicarakan gaya hidup atau mungkin meneliti kali ya kalau kita meneliti gaya hidup sekelompok kelas misalnya kita mau meneliti mengenai high class artinya kita mempelajari semua ini mempelajari semua itu oral, visual, gesture, text flex, flavor semuanya kita pelajari maka nanti kalau ada studi gaya hidup ya mungkin oleh sebuah apa namanya lembaga survei melakukan studi gaya hidup di Indonesia apa yang mereka studi yang mereka studi semua ini high class itu parfumnya apa baca korannya apa mendengar musiknya apa, nonton filmnya apa nah itu semua itu yang di studi gitu dari semua ini ketemulah apa yang tadi kita sebut dengan penanda-penanda gaya hidup ini kita ambil contoh saja ya kita ingin memberikan contoh yang homologi tadi ini kalau tidak salah nih harajuku ini ya japan style japan style japan style ya kalau sekarang kan sudah di kalahkan oleh Korea kan ya nah maksud saya ingin memperlihatkan apa yang dulu kita sebut homologi homologi itu lihat saja ya sepatunya petohak tingginya, HPnya, jamnya, tasnya backpacknya itu kira-kira senada gak ya karakternya sama gak itu nih semua ini kurang lebih satu nada gak satu spirit satu nada ya ya nah itu tadi yang kita jelaskan dengan menggunakan skema ini kalau kita bicara tanda apa yang menandai japan style disini sepatunya ya bling bling ini apa yang menandai japan style di tasnya ini ya bling bling juga itu yang disebut bahwa sebuah kelas itu dia mempunyai ini karakter-karakter visual semuanya ya visual suara dan seuruhnya yang sama oke kalau yang tadi tanda ya nah sekarang kita coba kaitkan dengan ini dengan citra atau image ketika kita membicarakan citra mungkin kita juga harus ini harus mengetahui sebetulnya yang dimaksud dengan citra itu apa saja gitu ya saya rasa banyak-banyak pengertian tentang citra tapi saya disini kita coba melihat tipologinya aja ada yang disebut dengan citra grafis citra grafis itu citra grafis itu dalam pengertian sesuatu yang dibangun oleh garis bidang, warna, tekstur nah itulah citra grafis dengan perkataan lain gambar itu adalah citra gitu ketika kita melihat kalender itu di kalender itu ada citra dalam pengertian ada gambar tapi ada juga yang kedua itu disebutnya citra optik citra optik citra optik itu citra yang terbentuk ketika kita melihat sesuatu di kaca ketika kita bercermin ketika kita bercermin yang kita lihat apa itu? bayangan bukan bayangan refleksi kan ya ya pantulan yaitu citra citra cermin citra cermin ini bisa konkret bisa juga abstrak kalau kita melihat diri kita di cermin yang kita lihat kan gambaran diri kita kan ya kalau seorang ibu nonton telenovela ini telenovela yang dulu yang lama itu ya maria mercedes itu iya marimar ya nah si ibu itu bercermin nggak pada telenovela itu kalau di Indonesia janginnya sama osin siapa? sama osin yang disiksa dulu osin dulu kan ya disiksa jangin banget berapa banyak ibu-ibu yang mengidentifikasi dirinya sebagai osin dulu yang disiksa itu yang nangis ketika osin disiksa itu kan ya karena gambaran 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 wanita yang disiksa pak di Asia di 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 dapat berkaca di tapi maksudnya berkaca itu begini ya sesuatu Apakah itu Orang, Apakah itu tokoh, sosok Kita jadikan sebagai model untuk Mendefinisikan Siapa diri kita Jadi itu yang Bercermin dalam pengetahuan yang abstrak Misalnya ya Kalau dulu sih Michael Jackson Kalau sekarang siapa sih yang fenomenal Siapa Bukan Kita lah penyanyi lah Lady Gaga Lady Gaga aja ya Lady Gaga itu Kalau kita anggap sebuah mirror Sebuah mirror Kalau orang bercermin pada Lady Gaga Orang itu cenderung Meniru tindakannya Meniru pakaiannya Meniru cara berbicaranya Bahkan meniru kalau bisa cara berpikirnya Itu orang yang Menjadikan Lady Gaga sebagai mirror Ya namanya kalau dalam Kajian apa namanya Cultural studies namanya Relasi antara Bintang dan idola Jadi idola itu cenderung Mendefinisikan dirinya Mengikuti Si bintangnya Itu namanya mirror Mirror image Kalau udah cerita mengenai mirip-mirip Mirip tukul Mirip ini Itu mirror image semua Kan ada Ada ini di televisi itu kan ya Ada kontesnya kan ya Perseptual Perseptual itu Jadi seluruh image ya Seluruh pengertian image ini Itu terkait dengan Gambar atau gambaran Citra grafis Nah Kalender itu Ada gambar gak disitu Di kalender itu ada gambar gak Berarti citra grafis adalah gambar itu Di cermin tempat kita berkaca itu ada gambar gak Nah berarti gambar dalam cermin itu citra Perseptual adalah Gambar di dalam Gambar atau gambaran di dalam pikiran kita Itulah citra Perseptual Misalnya ya Citra Citra SBY Sekarang Menurun Nah yang dimaksud dengan citra SBY itu Berupa apa sih? Apakah Apakah lagu SBY gak laku lagi gitu Citra SBY menurun itu Ada yang bisa nebak gak ya Citra SBY menurun Yang dimaksud dengan citra SBY menurun itu adalah Di pikiran kita Di pikiran kita masing-masing ada gambaran tentang SBY yang sudah jelek Jadi dia adanya di pikiran kita ini Yang perseptual ini Bagaimana persepsi anda tentang Tentang SBY Nah persepsi itu adanya dimana? Ya di pikiran Nah jadi ini mungkin yang paling banyak digunakan orang ini ya Yang citra perseptual ini Untuk mengatakan citra Obama menanjak Citra SBY turun Itu adanya gambaran di pikiran kita Tapi ada lagi citra mental ya Citra mental itu gambaran di dalam pikiran kita Yang Kalau yang perseptual itu Gambaran di pikiran kita Berdasarkan input Dari luar Nah kalau yang mental Gambaran dalam pikiran kita Tanpa ada input dari luar Menghayal Berfantasi Mimpi misalnya kan ya Ketika kita mimpi Ada gambar gak di pikiran kita? Hitam putih atau berwarna? Berwarna 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 atau hitam putih? Berwarna kan ya Analog atau digital? Kalau digital berbahaya itu kan ya Berarti kita bisa bikin mimpi Jadi ada citra mental ya Nah citra verbal ini juga Jangan dipakai sih Tapi dia ada gitu Ketika saya mengucapkan Ini kan ucapan saya ini kan verbal ini Ketika saya mengucapkan bakso Di pikiran masing-masing ada gambar bakso gak? Mungkin yang paling nyatai itu kalau dengar cerita di radio Ya Kan sekarang jarang sih ya Tapi dulu saya ingin lagi Ada radio Lupa radio Betul Menghayal gitu Menggambarkan kan ya Kalau sekarang kan kita lihat visual gitu ya Kalau dulu kan dari ini verbal ya Ya Mungkin kita tahu yang mental ini kalau kita baca novel ya? Mental bukan Kalau kita baca novel Perseptual Jadi perseptual itu gambar di otak kita Berdasarkan input Dari persepsi Dari indera Sorry Baca novel Dengar radio Itu Semua citranya perseptual Kalau verbal itu Ketika saya mengucapkan Kata bakso Di pikiran masing-masing ada gambar bakso gak? Ya Kebayang ya Berupa tulisan atau berupa gambar baksonya? Gambar Ya makanya Ada gak orang yang dipikirannya tulisan bakso gitu? Pada dasarnya kan gambar kan ya Nah itu yang sebegini dengan citra verbal gitu Mengapa ini penting? Karena Kajian gaya hidup Pada dasarnya Di dalam studi gaya hidup Citra memegang peran yang sangat penting Contoh Kalau kita pakai Yang atas itu Apa yang mencerikan high class Dari segi Visual Dari segi visual Apa yang mencerikan high class? Ya tadi itu kan ya Mercedes Benz Kemudian Rolex Itu kan dari segi visual Tapi dari segi perseptual Bagaimana Citra Di gambaran Di pikiran kita Tentang high class Elegan Elegan Rapi Luxury Gitu ya Nah itu Itu gambaran di pikiran kita Makanya Makanya ketika kita mengatakan Tadi tuh Citra Apa namanya Citra SBY Menurun Itu artinya Gambaran di pikiran kita Ketika kita mendengar Kata high class Di pikiran kita Ada apa? Terbayang apa? Ya Itu kak High class Nah terbayang apa sih Di pikiran kita Ada gambaran apa sih? Taksih harganya Rp195 Ya Taksih harganya Rp100 juta Ya Mahal kan ya Nah itu namanya citra Citra Ini perseptual tadi Makanya Banyak sekali Studi-studi tentang Persepsi kan ya Persepsi masyarakat Bawah Tentang apa misalnya? Kalau dulu Persepsi masyarakat Dulu ya Di jama Pak Harto itu Persepsi masyarakat Terhadap Apa namanya? Kondom Dulu ada itu Studi itu Nah ternyata Masyarakat bawah itu Menganggap Kondom itu Dikaitkan dengan Agama ya Ternyata ya Jadi ini Image ini sangat penting Dalam gajian Gaya hidup ya Kenapa? Sebuah kelompok Gaya hidup High class Middle class Pasti membangun Image tentang diri mereka Dan mereka berkepentingan Untuk mensosialisasikan Image itu Pada masyarakat Bagaimana high class Membedakan pencitraan diri mereka Dengan middle Dengan kelas bawah Tadi misalnya mahal ya Nah maka Konsep mahal itu Harus dibawa kemana-mana Kalau dia makan Harus Mahal Kalau dia Berlibur Konsep mahal itu Harus dibawa Kalau dia Membaca Menonton Dengar musik Harus Selalu terkait dengan Mahal itu Pencitraan Makanya Ada istilah ini kan ya Jaga citra Jaga image Istilah jaga image Itu istilah Istilah gaya hidup Benar itu Enggak ada Sebuah kelas Yang mau tergelincir Itu kan ya Iya Maksudnya Tiba-tiba Kepergok Ketika ada High class Jakarta Sedang nonton Film India Nah itu Langsung ini Image nya langsung jatuh Oke Ada ini Ada yang Mau ditanyakan Ini antara Image Verbal Ya mungkin yang paling jelas Antara verbal Sama Perseksual Itu Batasannya Susah ya Pak ya Karena Otomatis Apa yang kita dengarkan Sebenarnya Apa yang Belabar yang kita ciptakan Pada saat kita dengar Itu otomatis Apa yang sudah Kita persepsi Sebelumnya Ya ini Ini saya ngambil Dari satu Siapa ya Michael ya T. Michael Dia Yang dia sebut Perseptual itu Mata Yang dia sebut Perseptual itu Mata Makanya dibedakan Dari verbal Tapi ada Orang lain Yang mengatakan Yang perseptual itu Kan seluruh indera Ya kan Mata Telinga Dan seterusnya Kalau dia Istilah perseptual Image itu Untuk mata Iya Dengan demikian Ada yang kurang Di sini Kalau ini Disebut mata ya Kan ini Elemen visual nih Kalau ini Mata Ini verbal Itu Mulut Berarti bau Gak ada dong Ya kan Gak ada bau Itu situ Tactical Juga gak ada Apa Sentuh Jadi Ini memang Ada kelemahannya Si Kategorinya Ada kelemahannya Ini Saya hanya ingin Menggambarkan Proses pengalihan Pengalihan image Jadi artinya Tadi sudah kita Mengatakan Wartek itu Menandai Low class Tapi dia bisa Dipinjam oleh Kelas yang lain Oleh high class Nah Sehingga Ditransposisikan Itu Diambil alih Tidak ada Pengambil alihan Hanya sekedar itu Oke Nah kita Mungkin lebih Mencoba Lebih spesifik ya Kaitan image Dengan lifestyle Image Kan tadi Yang lima tadi Nah kalau kita Bicara image Yang lima tadi Dalam konteks Iklan Harley Davidson Ini Gimana kita Narapinnya Pertama Image Grafis aja Dulu Yang kita Hadapi sekarang Apa yang digambarkan Yang kita Hadapi sekarang Gambar Dengan ciri-cirinya Warna merah Karang Jalan yang Tidak di asfal Dan seterusnya Itu kan Gambarnya Begitu Sekarang Kalau Persepsi kita Melihat gambar ini Seperti apa Muncullah Muncullah Konsep-konsep Adventure Kemudian Garang Maskulin Oke Garang itu Dari mana Warna Cenduh merah Merah kuning Adventure Kena alam Bebas Maskulin Dari Dari Motornya Harley Yang mengendari Laki-laki Jadi dari gambar Muncul di pikiran kita Ini Gambaran Jadi harus Berbedakan antara Gambar dan Gambaran Kalau yang di depan ini Apa nih Gambar ya Kalau gambaran Gambar di dalam pikiran kita Oke Gimana Ya Ingin Menjelaskan Harley D'Aviso Itu Adventure Tadi Maco Maskulin Dan seterusnya Ya Cuman Kalau dikaitkan Dengan Gaya hidup Dengan Kelompok-kelompok Sosial Kira-kira Ini Cocoknya Untuk Kelompok Sosial Seperti apa High Class Kalau kita Bicara Harley D'Aviso Kita bicara High Class Nggak Itu ya Dia Kelas yang Khusus Dalam Masyarakat Sama Dengan Kita bicara Orang Punk Punk Underground Relepan Nggak Kita bicara Kelas Untuk Punk Misalnya High Class Middle Class Low Class Nggak Punk Itu High Class Middle Class Low Class Gimana Mereka Justru Keberadaan Mereka Justru Menentang Kelas-kelas Itu Menentang High Class Menentang Middle Class Menentang Pengkelasan Masyarakat Sehingga Dalam Konteks Ekonomi Punk Itu Tidak Bisa Dikategorikan Kedalam High Class Middle Class Low Class Ada yang Tau Nggak Mengapa Nggak Bisa Karena High Class Middle Class Low Class Itu Hubungannya Dengan Ekonomi Pengkelasan Marketing Gitu Jadi Orang Dikelompok-kelompokkan Berasakan Kelas Gaya Hidupnya Nanti Disupply Barang-barang Yang sesuai Dengan Kelas Mereka Kan Nah Orang Punk Itu Konsum Konsumer Belanja Di Mall Mereka Mereka Nggak Rulupan Dia Bicara Kelas Klas Nggak Rulupan Dengan Orang Punk Itu Tapi Ini kan Iklan Harley Daphison Ini Berarti Kan Ini Ekonomi Juga VW Untuk Kelas Apa Di Iklan Ini Kan Dulu Kita Mengenal VW Itu Mobil Raknyat Volkswagen Nah Kalau Sekarang Ini kan New Beetle New Beetle Sekarang Untuk Siapa Tahu Dari Mana Ini Tahu Dari Lukisan Yang Dia Ambil Itu Kan Lukisan Renaissance Yang Mungkin Hanya Kelas Atas Yang Memilikinya Kalau Di Belakang Kan Gambaran Kelas Bawah Itu Sapi Ayam Jerami Dia Dibuat Hitam Putih Untuk Menjelaskan Apa Masa Lalu Jadi Di masa Lalu VW Itu Mobil Rakyat Di Di masa Kini Yang Berwarna Ini Ini Saya Yang Memperlihatkan Bagaimana Iklan Mencoba Meng Kelaskan Masyarakat Kalau Land Rover Untuk High Klas Nggak Ya Harganya Sih Mahal Tapi Dia Bukan Untuk High Klas Dia Untuk High Klas Yang Spesifik High Klas Yang Suka Berpetualang Kalau Yang Tadi High Klas Yang Yang Suka Di rumah Ya Kantoran Nah Gitu Ini High Klas Yang Kantoran Oke Ada Ada Yang Ini Yang Saya Sudah Habis Ya Kita Akhiri Aja Minggu Depan Minggu Depan Ada Masih Ada Beberapa Materi Yang Berangkali Akan Kita Bicarakan Minggu Depan Bagaimana Objek Benda-benda Produk Terkait Dengan Lifestyle HP Kita Termasuk Aqua Itu Ada Urusan Dengan Kelas Gaya Hidup Oke Saya Tutup Baja Ya Hedup Boj Yang How Up Terima kasih.